Intro Selamat datang di swimming poolnya episode hotel Masya Allah dari sini aja udah keliatan cantik banget tau gak sih Jadi kolam perenangnya ada dua ya Kolam perenang buat dewasa dan kolam perenang Welcome back to In My Journey Di setiap jejak kaki kita ada cerita Assalamualaikum my friend welcome back to jalan-jalan Eka Rizal Sekarang kita lagi ada di Tanggerang Lebih tempatnya kita lagi ada di Serpong nih friend Kita mau nge-review salah satu hotel yang lagi nge-hits banget nih di Serpong Itu di hotelnya episode hotel Dari tahun kapan tau gak sih pengen nge-review hotel ini Dan baru punya kesempatan sekarang Tau gak sih episode hotel ini tuh punya salah satu tipe kamar yang ada beta mia lucu banget Kayak estetik gitu loh Nah tau kan kenapa aku pilih episode hotel Ya of course karena beta mia ini Gak sabar banget pengen liat Mana harganya menurut aku standar Lumayan terjangkau Karena beda-beda di pusat kota Nah kita udah sampe di hotel ini friend Pokoknya kalo kalian penasaran Kalian wajib banget tonton video ini sampe akhir Jangan di skip Oke happy watching Nah setelah di scan barang-barangnya Kalian tinggal masuk ke dalem ya Oh ya for your information Jadi ini tuh bukan lobby ya Jadi ini tuh tempat whiting roomnya aja Jadi lobbynya itu ada di lantai 13 Let's go Sekarang kita ke lift view menuju lantai 13 Nah alhamdulillah kita udah sampe di liftnya Kita menuju ke lantai 13 ya Jadi di lantai 13 itu lobbynya Swimming pool dan ballroomnya juga Yay kita udah sampe di sky lobbynya episode hotel Nah jadi itu kan liftnya ya friends Sekarang kita udah di lantai 13 Dan ini dia sky lobbynya Nanti kalian kesini aja Ini resepsionisnya Nanti kalian check in and check out disitu ya Untuk check innya lancar Tapi ada deposit sebesar 500 ribu ya Make sure kalian siapin uang cash Nah kalo ini area untuk kalian nunggu check in and check out Maaf banget aku gak bisa nge-shoot keseluruhan Karena lagi banyak orang banget Takus ngeganggu ya Pokoknya area untuk kalian nunggu check in and check outnya tuh Super nyaman banget V-nya tuh langsung ke gading serpong ini friend Wah pokoknya insya Allah Saat nunggu check in and check out tuh gak akan bosen Karena super nyaman banget Jadi overall lobbynya good Sekarang kita ke kamar yuk Let's go Sekarang kita mau ke kamar kita Jadi kamar kita di nomor berapa say? 18-12 18-12 Let's go Kita udah sampai di kamar di Masya Allah Aku seneng banget saatnya kita room tour time Kita mulai dari sini ya Let's go Oke friendku kita mulai dari sini Jadi itu pintu masuknya ya friend Di sebelah kanan pintu masuk Di sini ada kaca full body gitu Enak banget dibuat kalian mirror selfie Asli pertama kali dateng langsung nyari temperatur AC Ternyata ada di sini Jadi sekalian aja kita shoot oke Nah sampingnya ini pintu kamar mandi friend Tapi nanti kita nge-review kamar mandinya ya Kita kesini dulu nih Di sini super aesthetic banget Jadi ada washtub yang of course jodohnya kaca Cantik banget nih kaca Jadi pokoknya washtub sama kacanya tuh ditaruh di luar ya friend Terus juga di sini ada tisu Perlengkapan mandi juga disediakan ya friend Lengkap banget disitu Terus di bawahnya disini disediakan handuk juga Ada head dryer Ada kayak laundry bag gitu Ada timbangan Sampai kemusuhan sama timbangan Di sini gak ada lemari Tapi ada tempat untuk kalian Ngegantung baju Dikasih bedroom juga Ya space buat ngegantung bajunya oke lah Dan kalian bisa taruh barang-barang kalian disini ya Disini ada sendal hotel juga Ada berangkas juga Jadi lengkap Dan ini tempat tidurnya Masya Allah Barakala lega banget menurut aku Ngeliat kain tenun Jadi berasa Indonesia banget gitu loh Terus disini ada sofa kecil gitu Enak nih buat tempat pake sepatu atau sendal Kita lanjut Jadi di tempat tidurnya super duper Nyaman banget Gak perlu dipertanyakan lagi Bantalnya juga dikasih lima Jadi aku gak rebutan sama karijal Terus samping kiri kanan tuh Dikasih kayak lampu obor gitu Yang pun bener-bener Authentic gitu loh Nah liat Bantalnya dikasih lima ya Ada kayak semi bantal guling gitu Enak banget Kiri kanan juga Dikasih meja kecil kayak gini friend Atau kalian ngecas hp dan lain-lain Dan depan tempat tidur Selalu TV Untuk TV-nya berfungsi dengan baik ya friend Jadi enak lah buat kalian nonton Cuma belum smart TV ya Lanjut kesini Jadi ini area untuk kalian Misalnya nih Kalau kalian kesini bisnis strip Terus ada kerjaan Kalian bisa ngerjain kerjaan kalian disini Jadi ini tuh semacam meja kerjanya lah ya Lanjut disini ada kopi gula dante Gelas, air mineral, kettle Jadi lengkap ya Apaan ya di atas ada box gitu friend Dan di bawah ini adalah kulkas Percaya sama aku ini adalah kulkas Ya kan kulkas Hahaha Oke kita lanjut kesini Nah disini ada sofa friend Jadi kalau kalian kesini Yang anak-anak Enak deh Ini tuh luas banget kamarnya Sofanya juga nyaman banget lagi Kalau kalian pengen bertigaan Sama temen juga bisa ya Eh ini lampu yang aku maksud Bener-bener otentik banget ya Jadi kurang lebih kamarnya kayak gini Friend Overall aku suka banget Bener-bener nyaman banget Masya Allah Pokoknya kalau kalian ada acara Ke Serpong atau ke Tenggarang Kalian wajib cobain sih Episode hotel ini friend Oke sekarang saatnya kita review kamar mandi Let's go Sebelum aku dan Kak Rijel istirahat Hahaha Oke friend Saatnya kita Bathroom tour Liat apa yang aku bilang Aestetik banget kan Jadi ini nih pertama kalian buka pintu Kalian akan langsung liat Bed tubnya yang super estetik ini Dengan background keramik warna Navi Jadi cantik banget gitu loh Terus ini ukuran bed tubnya tuh small Gemes gitu loh Ngerti gak sih? Dan showernya tuh ada yang shower dipegang Dan ada shower yang ditempel friend Water heaternya pun berfungsi dengan sangat baik ya Terus disediakan sabun, shampoo, dan conditioner juga Jadi lengkap disini ya friend Gak nyangka banget perpaduan Navi Sama showernya yang gold Sama warna putih Jadi cantik banget Nah ini area toiletnya Terkwesanya of course Terkwesanya duduknya friend Dan itu handuknya Overall kamar mandinya kayak gini deh Yang paling penting adalah bersih Terawat Good banget Selamat malam Masya Allah barakallah friendku Jadi ini adalah view dari kamar kita Cantik banget Jadi semping hotel kita juga Hotel lagi Kalian pasti tau lah ya nama hotelnya Dan ini tuh lagi suasana Kayak pulang kerja gak sih? Mobilnya tuh lagi lulalang banget Mobil dan motor yang lagi lulalang Suka banget deh sama view dari kamar kita Enak banget buat dinikmatin gitu loh Insya Allah Jadi ini suasana malam dari kamar kita So beautiful Oke friendku saatnya kita bahas harga dulu Ingat harga sewaktu-waktu bisa berubah oke Jadi seperti biasa Aku dan Kak Rijal pesan hotel episode Gading Serpong ini via ticket.com Untuk harga mulai dari 800 ribuan ya friend Itu pun tergantung ya Kalian staycation satu weekend atau weekday Dan pilih tipe kamar yang mana Kalau kemarin aku dan Kak Rijal ambil tipe kamar yang eksekutif double Pemandangan kota Dan itu sudah include breakfast Oh iya ada kabar gembira Libur sekolah telah tiba Ayo raih instikation bareng keluarga Karena ticket.com lagi ngadain Mid-year Charlie Deals Family Travel Week Kalian bisa dapetin diskon up to 50% Plus ekstra cashback hingga 500 ribu Kalau kalian gunain kode promo kita yang Journey 500k untuk hotel domestik Minimal transaksinya juga hanya 500 ribu Terus buat temen-temen yang mau ke luar negeri Tenang ada cashback juga 600 ribu Kalau kalian pake kode promo kita yang IMJC 500k dengan minimal transaksi 1,2 juta Untuk cashbacknya dalam bentuk beli-beli ticket points ya Jadi enak banget cashback ini bisa dipake Buat pemesanan selanjutnya Periode promo Family Travel Week Hanya sampai 24 Juni 2024 ini aja loh Jangan disiasiain By the way pesan akomodasi di ticket.com sekarang makin aman Karena ada 100% refund Bebas pesan hotel, villa atau apartemen favorit kamu Walaupun rencana nginep belum pasti Bisa batalin rencana karena alasan apapun Dan uang kamu tetep bisa kembali loh No stress, semua beres Ayo serbu diskonnya sekarang Jangan lupa follow ticket.com buat tau rekomendasi penginapan lainnya Good morning Ini kita mau breakfast pan di Babah Ramu Nama restorannya ya Seperti biasa nanti kalian tinggal masuk aja Tinggal share kalian dari nomor kamar berapa Oke kayaknya kita atur menu-menunya dulu Disini menu utamanya ada nasi, terus ada mie gore, ada sayurannya, lauk pauk Pokoknya lengkap banget ya Terus disini juga kayak ada daging cabai hijau gitu Terus sebenernya disini ada sosis cuman abis lagi di refill Lanjut disini ada kayak carbonara gitu ya Petusini carbonara Ini juga kentangnya lagi di refill Disini bisa ambil omelette, telur mata sapi dan lain-lain Duh Masya Allah menu-nya banyak banget sampai pusing tau gak sih Lanjut disini ada sosis, ada perotian gitu, ada perkekan juga Pokoknya disini kalian bisa men-slice-slice roti atau misal cake kalian Kalau dipanggang juga boleh ya Lanjut disini juga ada cemilan jadul, ubi rebus, serabi, dan dessert yang lainnya friend Kalau ini semacam kayak nasi gudeg gitu deh Pokoknya rasanya wenak pol Dan untuk minumnya kalian tinggal pilih aja sesuai selera kalian ya Lanjut disini juga ada salad sayur dan salad buah Ke arah sini kesukaan anak-anak nih Sereal Jadi bebas deh pilih cereal sesuka hati kalian Nah yang aku maksud ada salad buahnya Eh salad sayurnya juga disini ya Terus ada dim sum juga ya mi Ada dumpling juga enak banget deh Duh pokoknya menu breakfastnya banyak Banget 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 Kalian tinggal explore aja deh Dan ini dia suasana breakfastnya friend Dan ini dia breakfast situationnya ya friend Maaf aku gak bisa nge-shoot semua ya Karena lagi banyak orang banget takut privacy Dan gemes banget ada badut episode hotel gitu Terus nih pas di luar disini ada popcorn gratis Wah dijamin sih kalau kesini sama anak-anak pasti mereka suka banget Oh iya disini tuh ada kids clubnya namanya Marenggo Kids Club Dan tau gak sih kids clubnya bener-bener aesthetic banget Wah liat dijamin anak-anak kalau kesini pasti semua pada suka Episode hotel Gading Serpong ini cocok banget buat family time Buat honeymoon juga oke banget Karena bathtubnya tuh gemes Business trip juga bisa Ruang kerjanya enak Wah pokoknya mantap Oke friendku sekarang aku mau ajak kalian untuk lihat kolam berenangnya Let's go Selamat datang di swimming poolnya episode hotel Masya Allah dari sini aja udah keliatan cantik banget tau gak sih Jadi kolam berenangnya ada dua ya Kolam berenang buat dewasa dan kolam berenang buat anak-anak Walaupun space buat anak-anak gak terlalu besar tapi cukup lah Anak-anak dengan main air aja udah happy banget ya kan Tapi inget walaupun dangkal Tetep ya kalau anak-anak berenang wajib selalu dipantau Nah di sebelah kiri ini Ini adalah area untuk kalian duduk-duduk santai friend Menurut aku episode hotel ini bener-bener mendesain dengan sangat baik sih Kayak semua sudutnya tuh aesthetic gitu loh Nah kalau kalian mager buat berenang Kalian juga bisa duduk-duduk santai disini friend Sambil nikmatin udara tanggerang Serpong lah ya Tapi kan serpong kan tanggerang kan Konon katanya anak tangsel gak mau disebut anak tanggerang Bener gak tuh Oke jadi kurang lebih kolam berenangnya kayak gini Your friend diliat dari pandangan tempat duduk ini nih Nah untuk lobbynya bener-bener ada di samping kolam berenang ini banget Oh iya dan kalian tau yang serunya itu Kalian bisa berenang sambil pesen minuman loh Tapi buat temen-temen muslim make sure minumannya gak pake alkohol ya Wah seru banget kan Oke sekarang aku mau kasih terliat kalian view dari kolam berenang ini friend Emang apa sih teh view-nya ya view-nya tuh maksudnya tuh serpong gitu loh Nih kalian wajib liat Nah pokoknya sambil berenang kalian bisa sambil nikmatin kota serpong friend Iyaps kota tanggerang gitu Langitnya juga lagi bagus banget Lagi putih biru ya gak Jadi overall kalo merenangin episode hotel kayak gini ya friend Menurut kalian kayak gimana Oke friend gue happy banget sekarang kita mau bikin bubble Nih tips bikin bubble itu kalian wajib sempotin bubble-nya itu dideket banget sama air yang lagi ngalir gini nih friend Jadi nanti bubble-nya keluar gitu Paham gak sih Tuh bubble-nya udah banyak banget Sekarang aku mau perendam dulu Nah gimana bubble-nya udah banyak gak sih Masya Allah Ini tuh kayak momen paling aku tunggu-tunggu gitu loh Jadi bisa relax banget Kalian wajib cobain sehingga perlu pake apapun Kalian tinggal pake bubble aja Ini tuh udah nyaman banget buat kalian berendam friend Terus disini juga ada kayak tempat duduk Atau ini tuh kayak tangga atau kayu gitu Ya pasti aku gak ngerti deh ini tuh apa gitu Buat apa gitu Kalo ada yang tau komen ya Duh omongan aku udah belepotan banget ya Kalo gitu sekian dulu Nanti kita ketemu di video-video selanjutnya ya friend Sekarang aku mau berendam bubble dulu Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax